Good day guys, kembali lagi di kentang tech channel dan ini adalah headset gaming Neoc HP500RGB yang oleh Alcatraz dia dikirimkan. Harganya pas banget buat kaum kiri-hore karena cuma seharga 100 ribuan. Walau cuma 100 ribuan, katanya ini headset udah cukup bagus untuk dipakai harian. Hmm, asli, saya sendiri jadi penasaran karena udah lama banget gak dapet peripheral gaming kiri-hore macam beginian. Yaudah deh, daripada cuma bisa ngira-ngira dengan pikiran yang gak karuan, yuk tontonin videonya sambil nyantai pake tiduran dan seperti biasa buat kalian yang belum subscribe. Subscribe dulu dong biar channel kita makin tampan. Dari awal memang saya gak terlalu berekspektasi berlebihan sama headset yang satu ini. Harganya yang cuma 149 ribu rupiah memang bikin skeptis buat sebagian besar pengguna pada mulanya. Tapi biar begitu, peripheral gaming murah tetap punya tempat istimewa tersendiri di hati kaum kiri-hore. Dan berharap dapat kualitas yang oke dengan harga murah juga bukan hal yang keliru kok. Karena sebenarnya banyak di antara kita yang normalnya berharap seperti itu. Termasuk saya. Oke, secara peer quality sudah bisa ditebak kalau keseluruhan bodi dari headset Alcatraz Neoc ini terbuat dari plastik ABS. Untuk warnanya gak tanggung-tanggung. Ada 4 varian warna yang bisa kita pilih. Mulai dari hitam dengan paduan warna abu-abu, hitam dengan paduan warna merah, dan hitam dengan paduan warna biru. Dan yang terakhir adalah yang warna putih. Pada bagian atas ada emboss tulisan Alcatraz-nya, kemudian sisi kanan dan kirinya bisa di-adjust. Menyesuaikan dengan besar dan kenyamanan kita sebagai pemakai. Bagian headband-nya ini terbuat dari bagian kulit imitasi tapi udah kerasa empuk dan enak sih. Termasuk wow untuk ukuran headset budget 100 ribuan. Untuk earcup-nya sendiri bertipe over ear ya. Jadi ini earcup, nutupin semua bagian telinga kita. Untuk ukurannya juga termasuk standar-standar aja. Bahannya juga terbuat dari spawn yang lumayan empuk di dalam, di-cover dengan kulit imitasi juga di bagian luarnya. Tipe over ear itu akan kerasa natap ke telinga kalian di bagian pinggir-pinggirnya. Jadi buat kalian yang agak sensitif di bagian daun telinga, mungkin bakal agak merasa terganggu dengan earcup tipe begini ini. Lantas ada tombol on dan off-nya untuk pengaturan mikrofonnya. Kemudian mic-nya sendiri adalah mic dengan tipe fix. Jadi dia nggak bisa dilepas pasang, cuma bisa dinaik turunkan seperti ini. Selain itu, ini headset juga punya volume kontrol yang ada di bagian kiri headsetnya. Sesuai dengan namanya, yakni Alcatraz Neoc HP500 RGB, maka RGB adalah salah satu fitur yang pastinya ada pada headset ini. RGB-nya sendiri ada pada bagian kanan dan kiri headsetnya membentuk motif sedemikian rupa dengan desain ala-ala futurable. Lantas ada pula LED menyala pada bagian pinggir ujung mikrofonnya, tapi warnanya hanya single color. Ikutin tema warna apa yang kamu pilih dari headsetnya sendiri. Untuk kabelnya, headset ini udah pake kabel yang cukup panjang, yakni 2,1 meter. Dan konektivitas yang dipake adalah dengan jack audio 3,5mm ditambah dengan USB port untuk power RGB-nya. Jadinya headset ini cuma cocok buat kalian yang pake laptop atau PC. Sedangkan yang pake smartphone jadinya nggak optimal karena kita butuh colokan lain untuk power RGB-nya. Misal pake power bank atau jenisnya. Sekarang kita tes kualitas suaranya. Setelah coba beberapa kali kita dengerin musik, suara dari headset ini tuh nggak terlalu ngebass gitu ya. Jadi kalau pas suara bassnya itu lagi tinggi-tingginya, jadinya malah agak kurang sip. Ya, agak kurang sip. Tapi untuk urusan tune-nya itu, dia jernih banget untuk ukuran headset 100 ribuan. Pas dengerin lagu-lagu instrumental atau lagu-lagu yang nggak terlalu banyak bassnya, feel-nya itu jadi kerasa banget. Seriusan. Menurut saya ini bener-bener enak banget. Bahkan dengan harganya yang cuma 100 ribuan. Dibuat nonton film juga masih enak dan oke punya. Karena ini tagline-nya headset gaming ya, jadi kita pake juga untuk main game. Nah, untuk main game, headset ini udah oke kok. Untuk harga 100 ribuan. Tapi ya, cuma oke aja. Nggak lebih dari itu. Suara masih terdengar baik, tapi untuk urusan soundstack dan mikrodetailnya termasuk biasa aja. Masih termasuk standar dengan headset-headset gaming dengan kisaran harga yang sama. Walau begitu, ini nggak mengecewakan mengingat harganya hanya di kisaran 100 ribuan. Selain itu, untuk urusan kenyamanan, headset ini masih cukup enak dipake yang game atau nonton berlama-lama. Dan mungkin karena desain earcup-nya yang over-ear, suara dari luar itu hampir nggak masuk atau kedengaran sama sekali. Bahkan dengan volume yang diatur hanya separuhnya aja. Saat kita full volumenya di 100%, suaranya juga masih terkontrol dengan baik. Dan nggak bunyi keresek-kersek yang mengganggu layaknya headset-headset dengan harga murah lainnya. Untuk urusan mikrofonnya, ya suaranya seperti yang kalian dengar saat ini. Gimana nih pendapat kalian tentang suara mikrofon dari Alcatros NEOK SP500 RGB ini? Oke, jadi kesimpulan dari saya, dengan harganya yang cuma 149 ribu rupiah, headset ini untuk tuningnya dia udah melebihi ekspektasi ya. Suaranya enak dan jernih banget. Untuk bass, masih oke tapi nggak lebih dari itu. Cukup oke aja. Beard kualitanya juga baik, serta bahan dari headband dan earcup-nya juga bikin ini headset cukup nyaman dipake berlama-lama. Walaupun memang kekurangan yang masih terhitung sangat wajar adalah pada soundstage dan mikrodetailnya. Ini headset juga termasuk biasa banget untuk urusan itu. Tapi ya, nggak jelek-jelek juga, cuma masih di batas biasa aja. Nah, begitulah review kita tentang headset gaming Alcatros NEOK SP500 RGB ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. Sekian dari saya, see you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari. Terima kasih udah nonton!